Hut ke-31 seketruna-truni wiradharma desa Bangbang kecamatan Tembuku Bangli diperingati dengan tumpengan dan dirangkai dengan perayaan hut kemerdekaan RI ke-72. Pada kesempatan tersebut, generasi muda yang menuntut ilmu di perantauan diharapkan segera pulang menerapkan ilmunya untuk membangun desa Bangbang. Bertempat di Balai Banjarumadwi Padang Sambian Kelon, STT Terunajaya Banjarumadwi menyambut hutnya yang ke-35 dengan mengadakan Lomba Ngulat Kelatkat, Sudamale, Nyurat Aksara Bali, dan Nanding Canang Sari. Berbagai lomba ini dibuka langsung Wali Kota dan Pasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Acara ini juga dirangkaikan dengan hut kemerdekaan RI yang ke-72. Sebelumnya berbagai kegiatan lomba juga telah dilaksanakan diantaranya Lomba Mewarnai Tingkat TK, Lomba Tari Bali Tingkat SD Sepadang Sambian Kelon, dan Cerdas Cermat Tingkat SD. Wali Kota dan Pasar Rai Mantra mengatakan pihaknya sangat mendukung acara yang dilakukan STT Terunajaya Banjarumadwi. Ini merupakan pilar-pilar penguatan budaya sehingga anak-anak sudah mengetahui tentang budaya sejak dini. Kedepannya, seni adat dan budaya Bali yang adiluhung bisa tetap lestari. Di Kota dan Pasar, acara seperti ini harus secara terus-menerus digelar karena ini merupakan identitas jati diri masyarakat Bali. Masyarakat, khususnya generasi muda dihimbau bersama-sama melestarikan dan mengajakan seni adat budaya Bali. Ini sebagai pilar-pilar penguatan budaya, ini ini bercepisan, ini ini sampun, memargi, telah yang banjar-banjar yang di pasar, ini ini ampun, yang batu telah, ampun ini. Nah, ini menghidupkan kehilangan identitas telah. Nah, di sini yang wantah, mungkin menghimbau mantan, ngiring, mungkin sarang-sarang, lestari yang telah mengajakan bahasa Bali. Ini kan bahasa ibu, menghidupkan sami nuning, ini ke dasar-dasar kebudayaan. Sementara pengelingsir banjar, Umadwi Jeromang Kuwayan Arke, mengatakan pihaknya selalu mendukung kegiatan yang dilakukan STT Teruna Jaya. Acara seperti ini diharapkan turut membantu melestarikan seni dan budaya Bali di tengah semakin gencarnya gempuran pengaruh luar di era globalisasi saat ini. Dengan kegiatan seni dan budaya yang dibina perangkat banjar, desa, dan pemerintah kota dan pasar, generasi muda diharapkan membentingi diri dari pergaulan yang tidak baik. Sesuai dengan himbuan daripada keputusan banjar kita, banjar Umadwi, untuk mengaktifkan anak-anak supaya tidak terjurmus dalam pergaulan yang membahayakan masa depannya. Ini salah satu sebagai momen untuk mengantisipasi, melestarikan, memberikan aspirasi kebudayaan kepada anak-anak sehingga bisa berkembang tubuh dengan baik. Kedepan generasi muda banjar Umadwi diharapkan lebih menghargai seni, adat, dan budaya Bali sebagai identitas dan jati diri orang Bali. Bila hal ini dapat dilakukan, reputasi Bali di mata dunia sebagai daerah seni dan budaya akan tetap terjaga.